Intro Lantang di media sosial Sony Eranata alias Ustadz Maher menangis saat ditahan di rutan Bares Kempolri Maher mengaku berniat menemui Habib Lutfi untuk meminta maaf Sambil menangis, Maher Atualibi alias Sony Eranata mengaku tidak berniat menghina Habib Lutfi Maher bahkan mengaku ingin mencium tangan dan meminta maaf langsung kepada Habib Lutfi di Pekalongan Saat ini Maher alias Sony ditahan selama 20 hari di rutan Salembah Cabang Bares Krim untuk menjalani pemeriksaan intensif Maher telah menjadi tersangka Maher telah menjadi tersangka kasus dugaan ujaran kebencian karena cuitannya di Twitter menyinggung Habib Lutfi bin Yahya Maher ditangkap di rumahnya di kawasan Bogor, Jawa Barat pada kami selalu Polisi menjerat Maher melalui undang-undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara Tim Liputan I News melaporkan Polisi menangkap salah satu orang yang menyerbu rumah ibunda Mahfud MD Pelaku dijerat pasal berlapis dan telah menjadi tersangka Polisi menangkap seorang pelaku persekusi ibunda dari Menkopol Huka Mahfud MD di Pamekasan, Jawa Timur Ade alias MT yang berusia 31 tahun merupakan salah satu orang yang mengeruduk rumah ibunda Mahfud MD pekan lalu Polisi menetapkan Ade sebagai tersangka karena meneriakan kata bunuh saat mengepung rumah ibunda Mahfud MD Akibat persekusian dilakukan sekelompok orang ibunda Mahfud MD yang berusia 90 tahun trauma Yang bersangkutan ini ikut-ikutan saja Dan merasa bahwa itu semua terjadi karena beliau merasa dorongan terhadap kelompok-kelompok yang dia ikuti Kemudian pasal yang kami persangkakan adalah pasal 160 KWP, pasal 335-1 KWP Dan atau pasal 93, juta pasal 9 Terkait dengan ancamannya adalah 6 tahun Rumah ibunda Menkopol Huka Mahfud MD di Pamekasan didatangi puluhan orang Usai beruncuk rasa mendukung rizik sihab di Mapolres, Pamekasan Sesampainya di rumah orang tua Mahfud MD, kelompok ini berteriak meminta Menkopol Hukam keluar Bahkan mendorong-dorong pagar Sementara di rumah itu hanya ada ibu Mahfud MD, saudaranya serta perawat Setelah kejadian pengepungan, personil gabungan dari TNI, Polri dan Bancar NU menjaga kediaman ibu Menkopol Hukam Polisi kini juga sedang mendalami keterlibatan kelompok Front Pemila Islam atau FPI dalam dugaan persekusi ibu Mahfud MD Tim Liputan AI News melaporkan Dan untuk mengetahui perkembangan kasus penyerbuan rumah ibu dari Menkopol Hukam Mahfud MD Kita sudah tersambung dengan kabit Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Truno Yodo Selamat sore Pak Truno Yodo Selamat sore Mbak April, Mas Abrahan Baik, Bapak sejauh ini sudah berapa orang yang ditahan polisi? Sudah satu ya, dengan inisial atas nama AB Apa alasan penahanan Pak? Ya, tentunya kami jelasin terlebih dahulu ya Mas Abrahan Bahwasannya penyelidik kita dari Polres Pamakasan di BKP oleh Kolda Jawa Timur Dalamkan Direkturat Resursus Kriminal Umum Telah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan ya Tentu kita ketahui sejak awal pakoran sudah di lapangan di BKP Dan kemudian sekiranya kejadian tanggal 1, tanggal 3 Itu kita menerima adanya laporan kejadian tersebut Kemudian tepatnya kemarin ya tanggal 5 Kita telah melakukan penangkapan tersangka atas nama AD Yang tentunya alat bukti yang kita miliki terkait dengan adanya Kejadian pada saat tanggal 1 Desember lalu Apa peran tersangka Pak? Dengan kalimat kata-kata Perannya menggunakan kalimat kata-kata ya Yang kemudian kita dapatkan dengan bukti secara digital forensik rekaman Dan kemudian kita juga pengenalan wajah atau pengidentifikasian Dan kemudian ini orangnya benar Dan kemudian alamatnya di daerah Ropo, Pemakasan Dan kita lakukan penangkapan dan alat bukti tersebut Dan baju yang digunakan saat itu juga kita lakukan peningkapan Apakah ada kemungkinan ada tersangka lain yang terlibat Pak? Ya tentunya pengidik bekerja secara mendasari alat bukti yang usah Artinya disini dalam pasal-pasal disebutkan barang siapa Jadi barang siapa yang melakukan suatu serangan peningkapan pidana Tentunya kita lihat dari perilaku ataupun perbuatan suatu pidananya Maka baru satu AD yang memiliki alat bukti untuk kita bisa tetapkan Keterangan apa yang bisa didapat dari tersangka yang sudah ditangkap Pak? Ya, keterangannya sama ya Seperti taksi yang terlebih dahulu kita lakukan pada saat awal MAM dengan MC Bahwasannya memang aksi tersebut itu adalah aksi pasca ya Pasca bugarnya Dari penyampaian pendapat yang dilakukan di korek Pemakasan Kemudian kelompok yang kembali ke daerah asal daerah Probo Ini terdiri dari beberapa pendaraan, hampir kurang lebih 100 orang ini Kemudian memang melewati rumah daripada di Bunda dan Gopol Sukam Yaitu di Kurah Bugis, Pak Mekasan Yang kemudian berhenti dan tersangka ini meneriakan kata-kata untuk Yang bisa kita kategorikan adalah pindah-pindah pengancaman Dalam hal ini, siapa pelapor, Pak? Pelapor tentunya ada pada korek Pemakasan ya Yaitu pihak yang ada di rumah tersebut Oke, artinya dari keluarga MAMFUT MD yang merasa terganggu Akhirnya melaporkan kasus ini? Benar sekali Adakah ORMAS atau organisasi tertentu, Pak, yang mungkin terlibat dalam kasus ini, Pak? Tadi kami sampaikan ya Dalam suatu tindak pidana yang kita serahkan disini Pasal 160 KUH pidana dan juga pasal 335 ayat 1 KUH pidana Disitu tertera barang siapa ya Artinya persoorangan yang kita lakukan tetapkan tersangka Sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pendidik Mengumpulkan alas bukti dan kemudian jika tetap menitik tersangka Oke, bagaimana kemudian polisi menjawab bahwa Apa yang dilakukan dalam bentuk penangkapan ini Tidak akan memberangkus kebebasan berpendapat misalnya, Pak Agar dinilai polisi tidak represif, Pak Tentu kita ketahui ya Penyelidik kita sudah proporsional, prosedural, dan profesional ya Penyelidikan dilakukan sejak awal Tindakan-tindakan pre-entif, pre-entif, kemudian persuasi Tidak dilakukan oleh Kapolresi Kamakasan Tepatnya pada saat tanggal 1, kemudian tanggal 3 ada laporan Dan tanggal 5 kita lakukan tindakan penangkapan Ini mendasari pada alas bukti Artinya semua perbuatan ini Tentu kita kan negara hukum ya Apabila memang ini melanggar kekepidana Kolda Jawa Timur, Bapak Pak Kolda Jawa Timur Kirsten Pol Dr. Niko Afinta Sudah jelas, akan segar Dari siapapun yang melakukan tindakan-tindakan Langgar hukum Tentu kita akan melakukan tindakan-tindakan hukum Secara terukur Jadi pendekatan penyidik menggunakan jerat pidana apa Pak? Dan ancam hukuman apa Pak? Ya, dengan pasal yang kita terapkan Terhadap tersangka A-D Ini pasal 160 dan 335 Ayat 1 KW Habdina dengan ancam Cuma 6 tahun Terima kasih untuk waktu Anda Berbincang bersama kami Pak Kompes Pol Truno Yudo Wisnu Andika Yang merupakan Kabit Humas Polda Jawa Timur Penyidik Polda Metro Jaya Berencana meminta keterangan Imam Besar FPI Rizik Sihab Senin besok Penyidik sebelumnya telah mengirimkan Surat pemanggilan yang kedua Kepada Rizik Sihab Terkait kasus kerumunan yang diduga Melanggar protokol kesehatan Imam Besar FPI Rizik Sihab Mangkir pada panggilan pertama Penyidik Polda Metro Jaya Sebagai saksi kasus kerumunan Di Bandara Soekarno-Hatta dan Petamburan Proses pengiriman surat pemanggilan kedua Rizik Sihab berlangsung alot Penyidik Polda Metro Jaya Yang mengirimkan surat kepetamburan Sempat mendapat blokada Dari pengikut Rizik Sihab Polisi akhirnya dapat menyerahkan Surat pemanggilan kedua kepada Rizik Yang diterima perwakilan keluarga Bersama kuasa hukum Rencananya pada pemanggilan Senin besok Rizik juga akan diperiksa dengan sejumlah saksi lainnya Di Polda Metro Jaya Tim Liputan I News melaporkan Tim Satgas Tinombala Terus mengejar kelompok Mujahidin Indonesia Timur Pimpinan Ali Kalora Pasca pembunuhan satu keluarga Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah Tim Satgas menyisir pemukiman penduduk Untuk menemukan kelompok Ali Kalora Tim Satgas Tinombala Terus memburu kelompok Mujahidin Indonesia Timur Pimpinan Ali Kalora Pasca peristiwa pembunuhan empat orang Yang merupakan satu keluarga Dengan senjata lengkap Tim menyisir pemukiman warga Di tengah perkebunan Di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah Kelompok Ali Kalora Dikenal cukup lihai bersembunyi Karena menguasai medan Sisa kelompok Mujahidin Indonesia Timur Diidentifikasi berjumlah 11 orang Selain memburu DPO Teroris Poso Tim Satgas juga memberikan pendampingan keamanan Agar aktivitas masyarakat Seperti membangun rumah dan berkebun Tidak terganggu Intensifkan pengejaran Dan pencarian dan pengejaran Terhadap kelompok MIT Segala daya kita kerahkan Untuk mengejar mereka saat ini Memang mereka menguasai medan Tapi kami yakin Kami akan dapat menemukan mereka Dengan adanya penambahan Satu peleton pasukan TNI Dalam operasi Tinombala Diharapkan para DPO Poso Segera tertangkap Dari Palu, Sulawesi Tengah Jimmy Hendrik, Ainews melaporkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!